Dalam sepekan, Polres Jakarta Pusat menangkap 13 pengedar dan pemakai narkoba dari berbagai tempat di wilayah Jakarta. Dari 13 pelaku, dua diantaranya terancam hukuman mati, yaitu Atma Supriyatna dan Suryanto Darmadi. Barang bukti dari ke-13 pelaku berupa sabu-sabu seberat 1,5 kg dan ganja 10 kg dengan nilai 3 miliar rupiah. Mereka ditangkap di empat tempat berbeda, yakni di kampung banjir kanal grogol Petamburan Jakarta Barat pada selasa dini hari 30 Oktober lalu dengan menangkap Atma, Abdurrahman, Hendi dan Suryanto dengan barang bukti 500 gram sabu. Dalam pengembangan selanjutnya, ditangkap lagi pada Sabtu 3 November di Jalan Batu Ceper, Kebun Kelapa Gambir, Jakarta Pusat dan Jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat. Mereka terdiri dari Ahmad, Riyadi, Heru dan Roce dengan barang bukti 82,6 gram sabu. Kemudian pada Senin dini hari 5 November, petugas kembali menangkap Ahmad Pahrin, Indra, Eko, Ian dan Herman di Jalan Kemandoran Kebayoran Baru dengan barang bukti 10 kg ganja dan 900 gram sabu. Menurut Kapolres Jakarta Pusat, air yoyol tersangka kini ditahan di Polres Jakarta Pusat. Berikut barang bukti yang ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Dari Jakarta Pusat, Deni Jenudin, Postkota TV melaporkan.